Yo, selamat menikmati Brian Nation guys Langsung aja kita review untuk komik Steel Symphony Yang diprakarsai oleh Ryogunarita dan Yoyichi Amano Yang ada 3 volume Oke, sebelum di share, komen, subscribe channel Brian Tentunya Nation Jangan lupa untuk selalu mengikuti Update-update komik yang saya rekomen Kepada anda-anda semuanya Apakah ini rekomen atau bagaimana Langsung aja kita cek untuk komik Steel Symphony Ya, ada 3 volume tamat ya Yang bercerita tentang pemburuan Ya, pemburu Jadi mereka adalah pemburu-pemburu penjahat Pemburu bounty hunter ya Di sini juga ada jasa-jasa melindungi orang Seperti bodyguard Nah, seperti itu Para pembaca semuanya Dengan judul Steel Symphony Tahun 2014 Dengan musuh yang sangat bervariasi Di sini berceritakan tentang seorang Seorang anak bernama ini ya Ini namanya si Siapa sih namanya? Si Torama Toroma Nah, Toroma ini adalah karakter utamanya si Toroma Yang beliau ini adalah seorang naga ya Jadi ceritanya di dunia itu ada seekor naga Yang diusir oleh seorang pendekar manusia Untuk dipindah ke bulan Nah, maka itu si naga-naga yang jahat-jahat itu Pergi dari bumi ke bulan gitu ceritanya Untuk serial ini Di sini banyak sekali aksi-aksi yang memukau Tentunya cukup sadis ya Dan juga seperti mengingatkan saya Dengan komik Attack on Titan Dimana karakter utamanya adalah Nah, jadi wajib untuk di koleksi ya Dengan tema-tema fantasi Jadi kalau Anda-Anda pernah bermain PlayStation tentunya Jadi tidak Tidak asing ya untuk melihat Scoop-scoopnya Penulisannya, ceritanya Juga pertarungannya cukup seru Jadi ada tiga volume ya Dengan banyak sekali emosi-emosi Pertemanan, setiap kawanan, pengkhianatan Dan juga musuhnya memiliki kemampuan yang unik-unik ya Dan juga ada tiga vaksi Atau tiga organisasi di sini Yang bisa kalian baca tentunya Dengan cerita yang menarik ya Dan cukup sedih ya Cukup sedih Dengan ending yang sangat luar biasa tentunya Di luar ekspektasi ya Ini ceritanya Cukup cute-cute ya Tapi Leri gitu loh Dengan Dan ini mengingatkan saya dengan krokodil ya Musuhnya ini Si Slice ya Jadi Darahnya itu jadi uang Bayangkan Kalau darahnya jadi uang itu Dia menjadi orang terkaya di dunia Ceritanya begitu Di komik ini ya Juga ada si manusia vampir Si cewek vampir ya Dan banyak sekali skill-skill yang di sini Juga bisa teleportasi Dan ceritanya menarik Jadi buruan aja ya Untuk cek di deskripsi tentunya Di channel Brain Nation tentunya Dengan komik-komik keren ya Cukup bagus loh ya Untuk covernya Covernya keren ya Dengan cerita yang menarik Jadi buruan aja Dan ini sangat recommended Bagi kamu-kamu yang suka fantasi ya Untuk Stealth Symphony Jadi itu aja untuk review saya Buruan aja Di check out ya Di Brain Nation Dengan tiga judul Anda sudah mendapatkan cerita-cerita yang menarik Dan juga lucu tentunya Oke terima kasih Dan ditunggu untuk episode selanjutnya Bye